selamat menikmati Alhamdulillah kita manjatkan pujan dan syukur kepada Allah kepada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini, kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjadikan atau mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadapi kepada Allah Jalla wa'ala amin salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti para pendengar Rada Insani via streaming dimana pun Anda berada dan juga para pemirsa surau TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jalla Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang sholat lahir batin setelah kita mengkaji tentang masalah salam pada pertemuan yang sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang kita lakukan setelah salam yaitu tikir yang dibaca sudah sholat dan tikir yang dibaca sudah sholat itu tidak satu macam banyak bacaan-bacaannya sehingga kita mungkin membutuhkan beberapa kali pertemuan maka pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas tentang tikir setelah sholat bagian yang pertama tikir setelah sholat bagian yang pertama dan kita akan awali dengan tikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban Radiyallahu Anhu beliau berkata Thauban berkata karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idhan sarafa min sholati apabila beliau selesai sholat apabila beliau selesai sholat perhatikan baik-baik disini Thauban mengatakan apabila beliau atau Nabi SAW selesai sholat selesai sholat kata-kata sholat disini penting Thauban tidak mengatakan apabila Nabi SAW selesai sholat wajib misalnya tidak akan tetapi Thauban berkata bahwa apabila Nabi SAW selesai sholat kata-kata sholat disini sifatnya umum nanti kita akan jelaskan di akhir kajian maksudnya selesai sholat itu apa apakah hanya selesai sholat fardhu saja atau juga termasuk selesai sholat sunnah karena disini kata-kata sifatnya umum beliau beristighfar tiga kali beliau beristighfar tiga kali nanti kita akan jelaskan redaksi istighfarnya seperti apa ya apakah astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim beliau beristighfar tiga kali setelah beliau beristighfar tiga kali habis salat beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram apa yang dibaca oleh Nabi SAW setelah beristighfar tiga kali Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram hadith sahih riwayat muslim hadith sahih riwayat muslim nanti kita akan jelaskan makna Allahumma antas salam dan seterusnya kita awali dengan istighfar dulu ya jadi Nabi SAW begitu selesai sholat beliau membaca astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim istighfar tiga kali redaksinya seperti yang saya sampaikan tadi astagfirullahaladzim 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 begitulah yang difahami oleh ulamak salam dari perkataan thawban istighfar wa salatan bahwa Nabi SAW beristighfar tiga kali kata-kata beristighfar itu memang kalimat yang masih global kata-kata beliau salam-salam beristighfar beristighfar itu masih global bisa beristighfar itu mengucapkan astagfirullahaladzim bisa beristighfar itu mengucapkan astagfirullahaladzim adadzila ilaha ilaha walhayul atau astagfirullahaladzim bisa saja akan tetapi para ulamak kita yaitu ulamak salaf memahami bahwa kata-kata istighfar salatan istighfar beliau salam-salam beristighfar itu adalah dengan mengucapkan astagfirullah astagfirullah makanya salah seorang perawi hadith ini yaitu alwalid beliau pernah berkata kepada gurunya yaitu al-awza'i yang juga meriwayatkan hadith ini aku pernah bertanya kepada al-awza'i kai fal-istighfar redaksi istighfarnya seperti apa jadi tauban sahabat nabi salam-salam berkata bahwa nabi salam-salam salat-salat istighfar tapi redaksinya di dalam hadith tadi yaitu hadithnya tauban tidak dijelaskan secara gamblang redaksinya seperti apa maka kemudian perawi hadith ini alwalid orang yang kritis beliau pengen tahu redaksinya seperti apa maka beliau pun tanya kepada gurunya yaitu al-awza'i seorang tabi'i redaksi istighfarnya seperti apa maka kemudian al-awza'i berkata taqulu redaksi istighfarnya adalah engkau ucapkan astagfirullah 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 jadi al-imam al-awza'i menjelaskan kepada kita bahwa istighfar redaksi istighfar yang siyukyanya dibaca setelah salat adalah dengan simple astagfirullah 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 dan ini nampaknya lebih lebih baik untuk kita pakai lebih baik untuk kita pakai daripada kita menambahi misalnya astagfirullah al-azim atau astagfirullah al-azim 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 walaupun seperti yang tadi kita bacakan yang simple astagfirullah 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 artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah aku mohon ampun kepada Allah kita perhatikan baik-baik bahwa orang minta ampun itu biasanya setelah melakukan kesalahan setelah melakukan dosa maka dia minta ampun supaya dosa-dosanya diampun sehingga ideal ketika seorang habis habis berbuat dosa dia minta ampun itu sangat ideal akan tetapi dalam kondisi yang sedang kita pelajari ini dalam kasus yang kita pelajari ini adalah orang habis sholat orang habis sholat minta ampun habis sholat minta ampun sholat habis sholat itu kan habis melakukan ibadah habis sholat itu orang setelah sholat itu kan habis melakukan ibadah apakah ibadah itu dosa apakah ibadah itu maksia kenapa diperlukan setelah sholat kita beristighfar bukankah sholat itu ibadah yang sangat mulia bukan merupakan perbuatan dosa atau maksia lantas kenapa habis sholat kita disuruh beristighfar hal ini tidak luput dari perhatian para ulama kita para ulama kita mereka adalah orang-orang yang sangat jeli dalam mencermati dalam memperhatikan tuntunan rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjelaskan bahwa kenapa kok habis sholat kok malah istighfar ya wata mereka wal hikmatu minal itiyani bil istighfar ba'da sholat bahwa hikmah dianjurkannya beristighfar setelah sholat ia idharu habmin nafs wa anal abda lam yakum bihaqq salah wa lam yakti bima yambaghilaha ala tamami wal kaman jadi seseorang itu beristighfar untuk menunjukkan bahwa sholat yang dia lakukan itu masih sangat jauh dari fotrat kesempurnaan sholat yang dilakukan oleh seorang habba masih sangat jauh dari fotrat kesempurnaan saya kasih contoh dalam sholat kita seringkali kita tidak khusyuk dalam sholat yang kita kerjakan dan itulah sebuah kesalahan dan itulah sebuah kesalahan karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar khusyuk dalam sholat kita Rasulullah s.a.w. pun demikian ketika itu tidak kita lakukan kita sholatnya pikiran kita saat sholat kemana-mana sehingga kemudian kita tidak konsen dalam sholat kita maka itu adalah sebuah kesalahan maka itu adalah sebuah kesalahan maka ketika kita melakukan kesalahan dalam sholat kita dan kita merasa sholat kita memang masih sangat jauh dari fotrat kesempurnaan maka wajar seandainya kita itu dianjurkan untuk beristighfar wajar wajar seandainya kita dianjurkan untuk beristighfar setelah melakukan sholat kita jadi ketika kita beristighfar setelah sholat inilah menunjukkan bahwasannya apa yang kita kerjakan dalam sholat-sholat kita yaitu ibadah yang kita lakukan saat kita sholat itulah merupakan ibadah yang masih banyak kekurangannya makanya kita beristighfar makanya kita beristighfar dan ini akan sangat membantu kita untuk mengkikis penyakit yang ada di dalam hati kita yang biasa menjangkiti orang-orang yang rajin beribadah yaitu penyakit sombong yaitu penyakit sombong ketika kita beribadah kemudian kita sudah bisa sholat masya Allah lima waktu alhamdulillah biasanya syaitan akan datang kemudian dia menggoda kita untuk untuk katakanlah memprovokasi kita menggoda kita memprovokasi kita agar kita menjadi orang yang sombong wah kamu hebat kamu sudah bisa sholat lima waktu itu tetangga kamu boro-boro selama waktu jumatan aja belum tentu kamu hebat nah perasaan-perasaan ini berbahaya perasaan-perasaan seperti ini berbahaya maka untuk mengkikis perasaan itu salah satu caranya adalah dengan setelah beribadah kita beristighfar untuk mengakui kelemahan dan kekurangan ibadah kita ketika kita merasa ibadah kita masih sangat jauh dari kesempurnaan maka apa yang akan disombongkan dan sangat sama sekali kita tidak pantas untuk sombong karena ibadah kita masih sangat jauh dari potensi kesempurnaan apa yang mau dibanggakan dari sholat yang jarang khusuk apa yang mau dibanggakan dari sholat yang mungkin tidak tumak minah apa yang mau dibanggakan dari sholat yang ketika kita sholat kita tidak faham dengan apa yang kita baca apa yang mau dibanggakan dari sholat seperti itu maka kita beristighfar jadi ini isighfar kemudian setelah itu kita membaca habis membaca istighfar kita membaca Allahumma antasalam Allahumma antasalam ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha pemberi keselamatan maha pemberi keselamatan dan juga assalam bisa ditafsirkan juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah that yang selamat dari segala kekurangan dan yang selamat dari segala kekurangan dari segala aib dari segala hal-hal yang sifatnya negatif Allahumma antasalam ya Allah sesungguhnya engkau adalah pemberi keselamatan dan engkau pula yang selamat bersih terhindar dari segala kekurangan jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna Allah azza wa jalla maha sempurna Allah azza wa jalla maha sempurna tidak ada kekurangan di dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kekurangan tidak ada aib tidak ada hal-hal yang negatif dalam diri Allah azza wa jalla sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat-sifat yang jelek seluruh sifat-sifat Allah itu mulia seluruh sifat-sifat Allah itu baik Allah sama sekali tidak punya kekurangan Allah tidak pelit Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak adil kepada para hambanya Allah Azza wa Jalla maha adil Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan Allah subhanahu wa ta'ala maha sayang kepada para hambanya Allahumma antasalam Allahumma antasalam wa minkasalam dan dari engkau pula lah hanya dari engkau pula keselamatan bahwa keselamatan kita dari segala mara bahaya itu hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita pengen selamat dari mara bahaya di dunia kita pengen selamat dari mara bahaya di akhir kita pengen selamat dari mara bahaya yang bisa menimpa fisik kita kita pengen selamat dari mara bahaya yang bisa menimpa hati kita kita pengen selamat dari mara bahaya yang bisa menimpa keluarga kita yang bisa menimpa harta kita, yang bisa menimpa kendaraan kita yang bisa menimpa pekerjaan kita kalau kita ingin itu semua, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah itu assalam maha pemberi keselamatan sehingga ketika kita ingin keselamat, mintalah kepada Allah bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bukan kepada benda-benda mati, bukan kepada makhluk-makhluk hidup, atau bahkan bukan kepada para mantan makhluk hidup mantan makhluk hidup maksudnya adalah orang yang sudah meninggal bukan kuburan kita pengen selamat, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala karena pemberi keselamatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma antas salam engkau lah pemberi keselamatan ya Allah yang bisa menyelamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya yang bisa menyelamatkan kami dari segala hal-hal yang bisa membahayakan kita membahayakan istri kita membahayakan anak kita, harta kita pekerjaan kita, fisik kita, kedaraan kita tanah kita pondok kita, lembaga kita negeri kita kampung kita, tanah air kita yang bisa menyelamatkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang orang Jawa mengatakan bukan danyangnya bukan yang nunggui, yang bau reksu gunung merapi bukan yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan jinji, bukan setan-setan bukan apa, baking kita yang akan menyelamatkan kita Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam sholat kita atau setelah sholat kita membaca Allahumma antasalam wa minkasalam dari engkau lah keselamatan ya Allah dari engkau lah hanya dari engkau lah keselamatan hanya dari engkau lah keselamatan wa minkasalam setelah itu kemudian kita tutup dengan mengucapkan tabarakta tabarakta ya zal jalali wal ikram apa arti dari tabarakta kata para ulama tabarakta artilah ta'alayta wa ta'azamta yakni engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sangat agung engkau subhanahu wa ta'ala maha tinggi tabarakta ya engkau maha tinggi engkau maha agung ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ya zal jalali wal ikram wahai pemilik keagungan dan kemuliaan ya zal jalali wal ikram wahai pemilik al jalal itu keagungan al ikram adalah kemuliaan ya jadi engkau ya Allah maha agung engkau maha tinggi karena engkau lah pemilik keagungan engkau adalah pemilik kemuliaan dan engkau lah that satu-satunya yang layak dan pantas untuk diagungkan secara maksimal dan dimuliakan secara total ya ya zal jalali wal ikram keagungan adalah milikmu kemuliaan juga milikmu karena memang engkau ya Allah maha agung punya sifat-sifat keagungan maha mulia punya sifat-sifat kemuliaan dan itu berbeda dengan manusia yang diagungkan dimuliakan karena ada manusia-manusia yang diagungkan dan dimuliakan karena memang dia layak untuk diagungkan dan dimuliakan walaupun tidak sempurna dan ada manusia-manusia yang diagungkan dan dimuliakan padahal dia tidak layak untuk mendapatkan itu semua kenapa bisa seperti itu Ustaz? karena dia punya kekuasaan karena dia seorang pejabat yang dia punya kewenangan untuk menghukum dan seterusnya padahal aslinya pribadinya tidak layak untuk dimuliakan dan diagungkan dan itu ada sehingga manusia pengikutnya mengagungkan dia bukan karena dia layak untuk diagungkan tapi karena kekhawatiran para pengikutnya nanti kalau tidak mengagungkan memuliakan nanti saya dipenjara jadi pengagungan dan pemuliakan ini karena paksaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala diagungkan dan dimuliakan karena memang layak untuk diagungkan dan dimuliakan ya dan jalali wal ikram wahai pemilik keagungan dan kemuliaan sehingga yang layak dan pantas untuk diagungkan secara maksimal dan dimuliakan secara total adalah Allah subhanahu wa ta'ala kita memuliakan selain Allah sesuai dengan kadar ini ya sesuai dengan kadar kemuliaan yang dimiliki akan tetapi yang layak dan pantas untuk dimuliakan secara maksimal dan secara total adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya dal jalali wal ikram jadi setelah salat kita membaca Allah astagfirullah 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 tiga kali kemudian Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram ya nah tadi saya sudah janjikan bahwa di awal thawban sohabat yang menukil zikir Nabi s.a.w. ini beliau berkata disini thawban mengatakan selesai salat tidak dikatakan selesai hal maktubah misalnya selesai salat wajib misalnya sehingga dari sinilah kemudian para ulama kita diantaranya beliau mengatakan bahwa zikir tadi astagfirullah 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 allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram zikir ini dibaca bukan hanya setelah selesai salat wajib saja tapi juga dibaca setelah selesai salat sunnah tapi juga dibaca setelah selesai salat sunnah ya ya itu dikali yang tadi saya baca astagfirullah astagfirullah selesai salam mingga salam cabarakta ya dal jalali wal ikram sampai sini ini zikir dibaca setelah selesai salat wajib maupun setelah selesai salat sunnah beliau mengatakan amma hada fahada ba'dal fardi wal nafli ya bahwasannya zikir yang tadi saya sebutkan istighfar 3 kali allahumma anta salam sampai akhir itu dibaca setelah salat wajib maupun salat sunnah ya karena yakunu thawban karena thawban radiyallahu anhu berkata dan thawban tidak mengatakan bahwa nabi setelah salasai salat fardhu tidak tapi thawban mengatakan setelah salasai salat ya maka perkataan thawban tadi menunjukkan bahwasannya apa yang dibaca tadi itu adalah dibaca setelah selesai salat entah salat wajib maupun salat sunnah apakah ini berlaku kepada zikir-zikir lainnya yang akan kita belajarin nanti mulai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jawabannya tidak ada pun zikir yang lainnya mulai dari kalimat tahlil yang tadi kita bacakan ada pun zikir yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir itu hanya diriwayatkan untuk dibaca setelah salat wajib saja walam tablughna ane nabi sallallam illa ba'dal far yang sampai ke kita dari hadir-hadir rasul sallallam itu hanya menyebutkan setelah salat fardhu saja walam yablughna anhu anahu fa'alaha ba'dan nawafili alihi salatu wassalam dan belum sampai tidak ada berita yang sampai kepada kita bahwa itu juga dibaca setelah salat sunnah intinya dari apa yang disampaikan kalau Syekh bin Bas tadi bahwa zikir astagfirullah 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 allahman tasalam waming tasalam ini dibaca setelah selesai salat sunnah dan juga setelah selesai salat fardhu walau ta'ala anhu anam ini dapat kami sampaikan kita baca kita baca pertanyaan yang sudah masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam mau bertanya perkenaan dengan orang yang sakit dan tidak bisa ke masjid apakah bisa menjadi imam sholat di rumah beserta istrinya Alhamdulillah di Yogyakarta bisa ya tidak ada masalah karena anda tidak wajib ke masjid karena sakit maka tidak masalah anda menjadi imam buat istri anda Assalamualaikum Ustaz bagaimana mengganti sholat yang tertinggal bagi makmum yang batal dalam sholat berjamaah apakah mengulangi sholat dari awal atau menggenapkan sholat yang tertinggal karena batal ya mengulangi dari awal sholat itu satu paket ya sholat itu satu paket jadi ketika orang itu sholatnya 4 rokaat kemudian dia 2 rokaat batal ya di tengah-tengah maka berarti batal semuanya baik yang sudah dilakukan ataupun yang belum ini satu paket sehingga ketika orang sholat sholat dapat 2 rokaat sholat isya baru dapat 2 rokaat kemudian dia batal maka dia wudhu kan dia harus wudhu kembali dia mengulangi 4 rokaat bukan hanya menambahi 2 rokaat saja yang tersisa karena sholat ini satu paket sehingga dalam satu paket ini ketika batal maka semuanya akan batal ketika batal di tengah di awal maka semuanya akan batal maka ketika anda batal di tengah anda wudhu anda balik maka anda mengulangi kembali sholat dari awal Ustaz mau bertanya apakah ada sunnahnya setelah salam sebagian jamaah bersalaman ke samping kanan dan kiri pertama salaman ya salaman ini dianjurkan ya perlu diketahui bahwa salaman berjabat tangan maksudnya itu dianjurkan secara umum ya bahwa Rasulullah s.a.w. menjelaskan seorang hamba yang bertemu dengan rekannya yang bertemu dengan saudaranya lalu dia berjabat tangan maka sebelum dia berpisah Allah s.w.t akan menggugurkan dosa keduanya Allah s.w.t akan menggugurkan dosa keduanya sebelum berpisah sebelum berpisah jadi berjabat tangan itu dianjurkan pertanyaannya setelah selesai sholat langsung apakah ada anjuran dari Rasul untuk berjabat tangan apakah itu momen yang pas untuk berjabat tangan apa bedanya Ustaz dengan tadi yang kita bahas di awal bahwa berjabat tangan itu sunnah perhatikan jamaah yang kami hormati bahwa ibadah itu ada yang sudah ditetapkan momen-momennya jadi momen anu bacanya apa saya kasih contoh baca kalimat tasbih baca kalimat tasbih yaitu subhanallah ini sangat dianjurkan di dalam agama kita dan kita boleh membaca kapanpun juga akan tetapi dalam momen-momen yang sudah ditentukan bacaannya dan itu bacaannya bukan tasbih maka kita tidak boleh menggantinya dengan tasbih contoh ketika orang akan mulai sholat maka dia mengucapkan Allahu Akbar ini namanya takbiratul ihram takbiratul ihram ketika orang akan mengawal di sholat dia mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram apakah boleh orang datang kemudian mengatakan ah saya suka banget sama kalimat tasbih tasbih itu kan kalimat subhanallah itu kan kalimat yang banyak sekali kemuliaannya saya pengen awali sholat saya dengan tasbih jadi ketika orang pada Allahu Akbar dia subhanallah boleh karena momennya saat itu itu bukan untuk ucapkan tasbih dan sekarang kembali kepada bahasan tentang masalah berjabat habis sholat itu momennya apa kalau kita baca hadith yang tadi barusan kita baca kalau kita cermati hadith yang barusan kita baca apa yang ditudukan oleh tawban momennya habis sholat adalah beristighfar karena rasulullah s.a.w. dan sarafah min sholat istagwa rasulullah s.a.w. apabila selesai sholat beristighfar tiga kali kemudian membaca Allah m.t s.a.w. dan seterusnya jadi habis sholat nabi s.a.w. momennya adalah beristighfar bukan sibuk untuk berjabat tangan bukan sibuk untuk berjabat tangan sehingga ketika ada orang setelah sholat dia langsung jabat tangan dia menempatkan jabat tangan bukan pada tempatnya pas ya alias keliru ya keliru terus bagaimana kalau kita sudah tahu tau-tau di samping kita langsung nyelonong tangannya apakah kita apa kita tolak mentah-mentah atau bagaimana syekh masyur hasen hafizhullah ta'ala dalam kitab liu alqul mubin fi akhtair musallin belum menjelaskan dalam kondisi menghadapi orang-orang yang belum tahu maka kata beliau ya kita sambut salamnya kemudian setelah itu kita usahakan untuk bisa memberikan masukan dengan bahasa yang baik kepada orang itu bahwa kalau mau salaman itu adalah ketika ketemu atau setelah selesai dikir ya seadanya tadi belum salaman kita bawa salaman insyaallah tidak masalah ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu yang kami miliki mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini dan seterusnya dan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan bisa menambah bekal kita untuk menghadap warah Allah Jalla wa'ala Allah Ta'ala a'ala wa'alam terima kasih atas perhatiannya kita tutup dengan membaca subhanallah subhanallah wa'ala ilaha ila anta astaghfirullah wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas terima kasih atas